Hai penemuan jenazah di perairan camatan Matulima kekuatan Trenggalek tadi jenazahnya itu diketahui pertama oleh nelayan yang pulang melaut sekitar pukul 5.00 WIB atau lima pagi yang jenazahnya itu terapung di tengah laut setelah atau ditandai dengan adanya jirigen jadi gampang dilihat namun untuk nelayan yang bersangkut tidak berani mengevakuasi ya karena memang tidak berhak dan memilih untuk melapor ke pihak yang berwenang dan setelah dilakukan pencarian oleh Bebin Potmar atau di AL lalu pola air di pelabuhan perigi Renggalek saat saat ini belum ditemukan setelah berangkat pukul pagi tadi sampai saat ini pencarian masih dilakukan yang kendalanya yaitu gerombang yang tinggi serta arus laut yang juga kencang sekitar jam 6 pagi saya dapat bingung dari adik saya penemuan jenazah di perairan perigi dekat solimo bahwa nelayan menemukan jenazah yang ditandai oleh jurigen langsung di serba saya saya menghubungi pemandangan agus dan dari langsung diadakan pencarian jam setengah 8 dan sampai saat ini jenazah itu belum ditemukan dan tadi barusan kami himbau melalui apa grup nelayan subungan nelayan yang apa melaut ketika menemukan suruh yang menghubungi pihak-pihak yang berwajib di kawasan selagi mungkin seperti itu kalau nelayan tersebut melihatnya pukul berapa mungkin mungkin eh kurang lebih pukul lima tapi saya menerima kabar itu pukul 6 pagi kalau titiknya itu jauh nggak dari daratan mungkin kurang lebih antara 6-10 mil dari pelaburan kalau dari keterangannya nelayan yang melihat tidak mengenali jenazah tersebut tidak mengenali dan juga di wakil lima tidak ada laporan kehilangan orang untuk ini lanjut sementara untuk evakuasi atau gimana ini untuk evakuasi sementara ini masih dalam pencarian semoga ditemukan dan nanti bila ditemukan kita langsung kita kirim ke bukesmas dan juga langsung ke rumah sakit dokter sudung terima kasih terima kasih penemuan jenazah di perairan terima kasih 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 terima kasih